Mantan Kepala Desa di Kendal nekat mencuri mobil operasional sampah milik desa dengan cara menggandakan kunci mobil. Tersangga mencuri mobil sampah ini lantaran kecewa dan sakit hati. Mantan Kepala Desa Purwokerto, Kecamatan Patebuan Kendal, Muhtarom, hanya bisa tertunduk malu setelah polisi menangkapnya saat hendak membawa kabur mobil curiannya di pintu tol Pegandon. Tersangga diamankan setelah melakukan pencurian mobil sampah milik desa Purwokerto. Mobil sampah yang digagasnya saat masih mencobat ini dicuri lantaran sakit hati dan dendam kepada pemdes karena tidak lagi menggandeng dirinya dan orang-orang terdekatnya. Saat diperiksa polisi, tersangga yang kalah pilkades ini mengaku orang-orang yang sudah mengurus mobil sampah sebelumnya diganti dan tidak dipakai lagi. Muhtarom sendiri kecewa karena ia pertama menggagas mobil sampah dan tidak lagi dipedulikan pemerintah desa. Tersangga berhasil membawa kabur mobil sampah dengan menggunakan kunci palsu atau membuat kunci duplikat. Seorang kades yang merintis mobil sampah. Terus? Kenapa Pak? Karena setelah saya berhenti dari kades, semua diambil alih tanpa musawarah yang baik-baik ini. Semua anak kuasa diperhentikan dari enam orang. Kekasa awalnya yang merintis, semua diperhentikan oleh kawal desa. Simpul kecerigaan melaporkan pada POSEC, akhirnya kita lokalisir. Kita menemukan informasi bahwa tersangga ini yang kita juga berat melakukan pencerian kendaraan mobil ini. Akhirnya kita kembangkan, dapat informasi bahwa saat itu akan melarikan diri. Kita tangkap di Eksipto Pegantong. Akibat perbuatannya, mantan kades ini terancam pidana tujuh tahun penjara, dengan tuduhan melanggar pasal 363 KUHB. Tersangga gini mendekam di saw tahanan Mapolres Kendal. Danang Brakosa, Kompas TV, Kendal.